Jenazah Lacey sudah benar-benar busuk, berair, dikerubungi serangga, dan saking udah lamanya, jenazahnya itu nempel dengan sofa guys. Beberapa minggu yang lalu gue menemukan kasus yang masih sangat baru, terjadi di awal tahun 2022 dan baru masuk ke persidangan di bulan April ini. April kemarin maksudnya. Dan kasus ini adalah salah satu kasus paling menyedihkan dan juga paling aneh yang sangat menarik untuk kita bahas. Kalau biasanya ibu korban di video-video sebelumnya selalu menjadi orang pertama yang melapor ke polisi, kali ini justru seorang ibu sepertinya melakukan hal yang sangat tidak wajar. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Club. Terima kasih telah menonton! Namun juga kenapa ada kota yang dinamakan kota penyembelian. Nah, kota Slaughter, Louisiana ini cuma ditempati 900 jiwa, ada 900 penduduk doang. Jadi hampir semua orang kenal satu sama lain udah kayak tetangga satu komplek. Wanita ditelepon ini bernama Sheila Fletcher, yang menginformasikan bahwa anaknya yang bernama Lacey yang berumur 36 tahun baru saja ditemukan meninggal dunia di dalam ruang tamu rumah. Pihak kepolisian dan ambulansi segera datang menuju rumah mereka dan nggak sampai satu jam sudah sampai. Di situ polisi dan tim medis sedikit bingung karena Sheila menerima mereka dengan sangat baik. Maksudnya nggak kelihatan panik, cemas, sedih, atau shock, padahal baru aja menemukan jenazah anaknya. Nah, di samping Sheila ada suaminya yang bernama Clay Fletcher, yang juga merupakan ayah kandung dari Lacey. Waktu itu, Sheila berusia 66 tahun dan Clay berumur 55 tahun. Sheila emang lebih tua 10 tahun. Begitu disambut, pihak kepolisian dan tim medis langsung masuk ke rumah mereka untuk memeriksa jenazah Lacey. Sheila menginformasikan kepada polisi bahwa Lacey adalah anak mereka satu-satunya. Dan waktu Lacey meninggal, Sheila dan Clay sedang dalam perjalanan bisnis. Jadi, Lacey ditinggal sendirian di rumah selama satu minggu. Menurut Sheila, mereka meninggalkan Lacey sendirian di rumah dalam kondisi sehat walafiat. Makanya Sheila kaget waktu menemukan Lacey sudah meninggal dunia di atas sofa. Tapi, keterangan ini sangat janggal dan pihak kepolisian maupun tim medis langsung nggak percaya dengan cerita ini. Dr. Bigham yang waktu itu memeriksa jenazah Lacey, yakin banget Lacey sudah meninggal lebih dari satu minggu. Jenazah Lacey sudah benar-benar busuk, berair, dikerubungi serangga, dan saking udah lamanya, jenazahnya itu nempel dengan sofa guys. Benar-benar udah menyatu dengan kulit sofa. Tim medis yakin banget Lacey udah meninggal lebih dari bertahun-tahun yang lalu, cuman emang nggak dikubur. Petugas medis bahkan membutuhkan waktu 1-2 jam untuk memisahkan jenazah Lacey dari lengketnya di sofa. Kondisi wajah Lacey udah nggak berbentuk lagi. Ada banyak luka borok juga di kakinya. Tapi hal yang paling aneh dan sedih banget sampai petugas medis dan polisi itu mau nangis, waktu mereka melihat jenazah Lacey dari bagian pinggang ke bawah, itu udah penuh dengan semacam kotoran manusia dan air seni. Udah kering dan numpuk. Begitu jenazah Lacey sudah bisa diangkat, jenazahnya ditimbang dan beratnya cuman 30 kg. Karena merasa sangat janggal, pihak kepolisian melakukan autopsi terhadap jenazah Lacey. Dari pihak dokter disimpulkan bahwa Lacey meninggal karena malnutrition, kekurangan gizi, dan osteomielitis atau infeksi pada tulang. Dan setelah diautopsi serta dilakukan analisis TKP, pihak medis menyimpulkan Lacey setidak-tidaknya sudah meninggal lebih dari 12 tahun yang lalu. Dan jenazahnya dari awal memang sudah dibiarkan tergeletak di atas sofa. Gue nggak bisa bayangin selama ini, ibu dan bapaknya ngapain aja di dalam rumah? 12 tahun, duduk di sofa, tepat di sebelah jenazah anaknya, yang jelas-jelas menurut tim kepolisian dan dokter, dalam keadaan yang sudah busuk, berair, dan bau. Kok bisa orang tua sendiri tega dengan anaknya kayak gini? Tapi, dari awal memang Shayla kayaknya menutup-nutupi kondisi Lacey, terutama tentang bagaimana anaknya meninggal. Sejauh ini diketahui bahwa Lacey memang merupakan anak berkebutuhan khusus, karena menderita autisme. Waktu Lacey masih kecil, sebenarnya autismenya nggak parah-parah banget. Lacey masih sering main sama anak-anak tetangga, masih bisa melakukan aktivitas kayak anak biasa. Tapi memang, beberapa tahun terakhir, menurut keterangan orang-orang sekitar, kondisi kesehatan Lacey semakin parah, bahkan untuk makan pun harus disuapi. Tapi balik lagi nih, menurut tim medis, dan gue yakin mungkin kita semua punya anggota keluarga atau kenalan yang punya autisme, biasanya anak-anak yang menderita autisme, memang masih bisa melakukan aktivitas seperti orang biasa, cuma harus diawasi. Jadi, pihak kepolisian dan tim medis tidak terlalu percaya dengan pengakuan ini. Kenapa Lacey tiba-tiba dikatakan nggak bisa makan sendiri? Jadi, Shayla dan Clay langsung dipanggil polisi untuk diinterogasi. Menurut Shayla, dia dan suaminya sangat sayang dan peduli dengan Lacey. Cuma memang beberapa tahun terakhir, Lacey jadi sangat pendiam. Lacey juga bertingkah sangat aneh. Salah satunya, nggak mau beranjak dari sofa. Lacey pokoknya mau makan, tidur, buang air di atas sofa itu. Dan lagi-lagi ini yang bikin gue bingung. Kalau memang mereka tahu Lacey butuh bantuan, butuh pendamping, dan nggak bisa ditinggalkan sendirian, kenapa mereka ninggalin Lacey sendirian pergi bisnis selama satu minggu. Ya kan? Nggak masuk akal. Setidak-tidaknya harusnya mereka menyewa babysitter atau suster. Tapi ini nggak meninggalkan Lacey sendirian dan katanya dalam kondisi yang sehat. So, lagi-lagi, ini nggak masuk akal banget. Shayla menambahkan, Lacey memang selalu buang kotoran di atas sofa. Yang lama-lama menyebabkan ada banyak bakteri dan kuman, yang lalu menyerang kulit kaki Lacey. Pertanyaannya adalah kenapa nggak dibersihin? Iya nggak sih? Gue, eh, sedih banget dengernya. Cuma lagi-lagi, Shayla membantah dan bilang selama ini, Lacey nggak pernah mengeluh kakinya sakit, dan nggak pernah ngerasa ada yang aneh dengan kakinya. Makanya, Shayla nggak aware. Dia nggak tahu kalau kaki Lacey ternyata membusu. Keterangan ini lagi-lagi dibantah oleh tim medis, karena menurut mereka nggak mungkin Lacey nggak ngerasain apapun kalau kondisi kakinya udah separah itu. Bahkan, jaksa wilayah yang bernama Sam the Quiller dengan sangat tegas tidak mempercayai kesaksian Shayla. Jaksa mencurigai bahwa Shayla dan Clay telah melakukan pembunuh berencana. Maaf, harus gue sensor. Tapi bedanya, Shayla dan Clay tidak melakukan penyerangan, melainkan sengaja menelantarkan supaya meninggal. Dr. Wickham yang tadi memeriksa jenazah Lacey mengaku bahwa ini adalah kasus yang paling menyedihkan yang pernah dia tangani. Dia sampai nangis loh karena kepikiran. Betapa menderitanya Lacey selama itu dibiarkan aja sampai membusuk dan meninggal, terus jenazahnya juga nggak dikubur. Parahnya lagi, pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Beberapa pihak kepolisian juga mengaku bahwa ini adalah salah satu kasus yang paling nggak masuk akal. Sulit diterima oleh akal sehat, tapi buktinya memang ada. Jadi, setelah pemeriksaan yang panjang, di tanggal 2 April 2022, Shayla dan Clay ditangkap atas penelantaran anak yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tapi di sini, polisi juga agak kesulitan karena latar belakang Shayla dan Clay sendiri tidak punya track record yang aneh ataupun catatan kriminal. Justru, keduanya punya pekerjaan yang baik. Shayla diketahui pernah bekerja di bagian hukum sebagai jaksa. Dan Clay adalah ketua badan amal lokal. Ketua badan amal. Nah, mereka berdua memang aktif bersosialisasi, tapi selalu tertutup tentang keluarga mereka, terutama tentang Lacey. Saking tertutupnya, beberapa tetangga sekitar bahkan nggak tahu kalau mereka punya anak. Gimana ya? Nggak masuk akal nggak sih? Begitu berita ini naik, barulah tetangga sekitar tahu kalau mereka punya anak. Dan memang rupanya guys, Lacey ini belum pernah kelihatan selama 15 tahun. Beberapa tetangga ada yang pernah nanyain, Lacey kemana? Kok nggak pernah kelihatan? Bahkan mereka ngira, Lacey udah pindah dan nikah, makanya nggak pernah kelihatan lagi. Ada satu tetangga yang inget banget 5 tahun yang lalu pernah nanya, Lacey ada di mana? Kenapa nggak pernah kelihatan? Nah, Shayla jawab, Lacey masih ada di rumah, dan kondisinya baik-baik aja. Tapi kelihatan banget, Shayla langsung ganti topik pembicaraan. Kayak nggak mau ngomongin soal anaknya. Jadi yaudah, karena tetangganya nggak mau ikut campur, nanti dibilang kepo, dia nggak nanya-nanya lagi. Cuman guys, 15 tahun nggak kelihatan, dan menurut tim medis setidaknya Lacey udah meninggal 12 tahun. Cocok kan? Kenyataan dan dugaan tim medis. Jujur gue nggak bisa bayangin apa iya. Jenazah Lacey selama 15 tahun dibiarin gitu aja di atas sofa, beserta kotoran-kotorannya. Nah, Lacey sendiri memang dulunya pernah sekolah, di sekolah biasa, tapi waktu kelas 9, Lacey terpaksa belajar di rumah karena kondisi autismenya semakin memburuk. Jadi wajar kalau tetangga sekitar nggak tahu kabar Lacey. Pihak kepolisian berusaha untuk mencari tahu apakah Lacey memang diobati atau tidak. Dan di sini, ada catatan dokter di tahun 2010 yang mengatakan, Shayla dan Clay memang pernah melakukan konsultasi tentang Lacey, tapi Lacey-nya nggak dibawa. Dan waktu itu, Shayla serta Clay bingung karena Lacey nggak mau nurut. Dan memang cenderung nggak mau pindah-pindah dari sofa. Waktu itu, dokter menyarankan mereka untuk membawa Lacey konsultasi lagi, tapi mereka nggak pernah datang. Dan ini adalah catatan terakhir, katanya. Nggak tahu apakah mereka pergi ke dokter lain, atau emang Lacey nggak diobatin lagi. Setelah Shayla dan Clay ditangkap, pihak pengadilan mengeluarkan bukti-bukti baru. Dan dalam persidangan, hakim memperlihatkan foto-foto Lacey yang membusuk di atas sofa. Dan saking ekstrimnya kondisi jenazah Lacey, ruang persidangan dijaga ketat oleh polisi supaya foto-fotonya nggak bocor. Karena kenapa? Karena foto-fotonya sangat disturbing dan tidak untuk dipublikasikan. Berarti emang parah banget guys. Singkat cerita, Shayla dan Lacey akhirnya didakwa atas kasus pembunuhan tingkat 2. Tapi, mungkin karena Shayla pernah bekerja sebagai jaksa, entah dia punya koneksi atau dia bisa melihat celah, pasangan suami istri ini masih belum ditangkap. Alasannya karena menunggu persidangan kedua. Dan ada rumor yang bilang, keduanya dibebaskan dari tahanan dengan uang jaminan sebanyak 300 USD atau setara dengan 4.500.000 rupiah. Gara-gara ini, orang-orang marah. Kok bisa? Dua orang tua yang menelantarkan anaknya begitu aja, bebas berkeliaran. Beberapa media berusaha untuk mewawancarai Shayla dan Clay secara langsung, tapi pasangan ini menolak. Sedangkan pengacara Shayla dan Clay merasa, pihak media terlalu mengincar Shayla. Seolah-olah dalam kasus ini, Shayla yang salah. Menurut sang pengacara, Shayla memang tidak tahu apa-apa dan juga sangat terpukul karena kehilangan anak satu-satunya. Nah, kasus persidangan mereka masih belum tamat. Masih ada sidang kedua. Kita belum tahu apa hasil keputusannya. Mengingat Shayla dulunya bekerja sebagai jaksa, mungkin dia punya koneksi, dan siapa yang tahu? Bisa jadi pasangan orang tua ini bebas. Atau setidaknya didenda tanpa harus masuk penjara. Dan segitu dulu video kita pada kali ini. Kalau kalian ingin dengar kelanjutan kisahnya, jangan lupa untuk subscribe, dan juga kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like. Share ke teman-teman kalian, follow kita di Instagram, dan juga TikTok gue. Lebih dan kurang, gue mohon maaf dan thank you so much untuk kalian yang sudah selalu mendukung Ruang Gelap. And I'll see you guys very very soon in the next video. Please, please, please stay safe. Take care and stay alive. And stay alive. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax